Jalan depan rumah gitu, ngapain bang? Bawa koper, lagi simulasi Siapa tau diusir sama istri, saya lagi latihan Mana ada orang bisa pura-pura latihan diusir istri? Eh ada tiba-tiba malam-malam duduk disini nangis Abang apa bang? Saya mau itikaf aja disini Istri saya ninggalkan saya Loh gara-gara kena tinggalkan istri jadi itikaf Abang selama ini udah sering ke masjid, Ramadan Itu pun tiga tahun yang lalu, oh bagus Mohon maaf abang, mohon maaf akhi Itu ngomong depan saya bukan pakai whatsapp Jadi kalau kita masih kena tinggalkan gitu aja Apa yang saya lakukan? Saya balik ke pondok, ngidupkan komputer Ngapain? Buka skripsi Yang saya lakukan pertama kali adalah aku hapus namamu Begitu dia nanya Suami nanya mantan Ini istrinya bisa disebutkan, mantan aku tuh ini, 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 ini Santai ya dia Begitu yang laki-laki nyebut mantannya Pindah alam langsung Di hari Jumat yang penuh berkah ini Saya pengen nyampaikan kepada abang kakak Bahwasannya Kejahatan itu sudah ada sejak lama Dan Kebaikan juga sudah ada sejak lama Dan akan terus ada sampai hari kiamat Apa maksudnya Allah mengadakan itu Allah cuma mau ngasih tahu Ini kebenaran Ini kesalahan Terus fungsinya kita yang tahu itu benar itu salah Disuruh berpihak Kita berpihak ke siapa Ada yang bantu Dengan doa Ada yang lagi Fundraising Ada yang lagi Ngumpulkan uang Ada yang Berangkat Ada yang berdoa Ada yang bikin acara Semua kebaikan Insya Allah akan dicatat sebagai kebaikan di mata Allah Selama niat itu juga karena dan untuk Allah Orang-orang yang mungkin kita anggap jahat Orang-orang yang mungkin kita anggap Menipu atau mengkhianati kita Itu seperjalanan waktu antum akan tahu dan akan paham Bisa jadi Justru malah antum Abang, kakak, kita Akan berterima kasih sama orang itu Akan apa? Akan berterima kasih Kenapa kok berterima kasih ayaman? Karena gara-gara dia kita bisa dapat pelajaran kehidupan Gara-gara dia kita bisa dapat Semangat Gara-gara dia kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat Gara-gara dia kita bisa nulis buku Gara-gara dia kita bisa nyelesaikan skripsi Ujian pasti ada Dan kalau mau Mau jujur ya Benar-gara dia Benar-gara jahat ke dia tuh? Kan kalau jahat itu nanti Kita makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk Tapi kalau gara-gara dia kita jadi berhenti berharap sama manusia Gara-gara dia kita jadi bisa bangun malam Kita bisa semakin mendekatkan diri pada Quran Jadi semangat pengen belajar bahasa Arab Loh itu bukankah sebuah rezeki? Jadi kalau saya biasanya Nyimpan di otak saya tuh Saya selalu tanya what next gitu Kejadian itu kan terjadi karena wes Wes kadung gitu ya Sesuatu itu terjadi karena sudah telanjur kan Telanjur ditakdatkan Allah gitu Antum dipertemukan dengan Yang jahat misalnya gitu Antum dipertemukan dengan yang nipu Antum dipertemukan dengan orang yang mungkin Tidak baik dalam kehidupan Bukankah itu yang akan membuat air mata ketulusan itu keluar? Saya tidak yakin orang tuh bisa bersandiwara terus dalam kehidupannya Jalan depan rumah gitu Ngapain bang? Bawa koper Lagi simulasi Siapa tau diusir sama istri Saya lagi latihan Mana ada orang bisa pura-pura latihan diusir istri? Eh ada tiba-tiba malam-malam duduk disini nangis Abang apa bang? Saya mau itikaf aja disini Istri saya ninggalkan saya Loh gara-gara kena tinggalkan istri jadi itikaf Abang selama ini udah sering ke masjid Ramadan itu pun tiga tahun yang lalu Oh bagus Bagus enggak? Bagus Itu aktor kehidupan Itu guru kehidupan Berhentilah Mengatakan ini jahat sama saya Jangan jadi SPK gitu Si paling korban Apa SPK? Bukan kau satu-satunya makhluk di dunia ini yang jadi korban Allah mau ngajarkan engkau supaya lebih kuat Kalau misalnya ada cowok Dia kan Ini cewek ya gitu lah kan Ikhwan ahwat gitu lah Kalau udah hijrah pake uhti Ya kan Padahal lantu semuanya Mana boleh pacaran Ya kan Eh udah banyak berkorban Udah banyak ngasih Udah banyak apa Kena tinggalkan Itulah jama' takdim Apa? Allah sengaja majukan Ngasih tau Kau enggak pantas Didapat oleh laki-laki yang macam gitu Gitu loh bos Berarti aku lebih baik dong Ah setan kau Kau ngerasa diri kau lebih baik Setan Belajar husnuzon Oh ya Allah Engkau pisahkan saya dengan si fulan Engkau pisahkan saya dengan si ini Saya yakin ya Allah Engkau pasti punya takdir yang lebih baik untuk saya Udah selesai case close Merasa baik Itu setan Tapi berperasangka baik Wah itu Abdullah Itu hamba Yakinkah bahwasannya Yang Allah hadirkan Itu keburukan? Saya rasa enggak I don't think so Berapa banyak orang yang justru Jadi yang seperti ini Justru karena pernah Jadi saya menyebabkan itu gini Akumulasi rasa sakit Atau kumpul semua rasa sakitnya Gara-gara dia saya berubah Jadi lebih baik Namanya abadi di hati Walaupun tak bisa dimiliki Wah Apulah maksud komen di tiktok ini Abadi Namanya abadi Memang namanya abadi Muhammad abadi Abdullah gitu Ada istilah Akumulasi rasa Sakit Cerita boleh Saya 2007 itu udah siap-siap akan menikah 2007 Lagi nulis skripsi Nama calon yang akan jadi istri itu Itu saya tulis di Skripsi pembukaan Thanks to Ada nama ayah saya almarhum Ada nama mamak saya Ya kan Kan udah meninggal Kan ayah saya 2002 Ninggal Saya udah siapkan nih Oh nanti aku mau wisuda Nama dia lah Mau kumasukkan dalam skripsi Mau tahkik akhir nih kan Saya sudah ketemu pihak keluarganya Udah ketemu sama Keluarga besar dia Ya kan Paman-pamannya Udah Udah ketemu Udah Balik tahkik kan Lanjut enggak kita nih Karena bentar lagi saya keluar gontor Habis itu kita nikah gitu Gitu rencananya Nikah habis itu Ke Malaysia Gitu rencananya Jadi Ke Malaysia itu bawa istri Rencana gitu Begitu datang Tahkik ulang Tanya Gimana Lanjut atau enggak kita nih Tau enggak jawabannya Mohon maaf Akhi Mohon maaf Abang Sepertinya saya akan cari Yang lebih baik Daripada abang Mantap Apa Bang ini masuk Kategori dilan enggak nih bang Abang Fajar Oh enggak masuk ya Apa yang saya lakukan Yang saya lakukan Baik Terima kasih Jazakumullah khair Mudah-mudahan Nanti juga dikasih Allah Rezeki Anti Saya itu dengan perempuan Sejak 2000 itu Sudah anti saya Sejak tahun 2000 Saya kalau ketemu perempuan Pasti Anti Kalau ketemu yang laki-laki Anta Kalau sama yang lebih tua Lebih senior Antum Kalau ketemu sama yang lain Yang disuruh lain Yang dikerjakan Antu Nah gitu Sudah paham Antum Jadi kenapa saya Anti sama Perempuan Karena memang panggilannya gitu Sudah Saya balik Mohon maaf abang Mohon maaf akhi Saya seperti Itu ngomong depan saya Bukan pakai whatsapp Jadi kalau kita masih Kena tinggalkan gitu Ya elah Bilang Oh nantilah Jangan keluarkan semuanya Saya langsung balik Baik Terima kasih Jazakumullah khair Ngomong tuh depan saya Baik Terima kasih Apa yang saya lakukan Saya balik ke pondok Siap-siap Ngidupkan komputer Ngapain Buka skripsi Yang saya lakukan pertama kali adalah Aku hapus namamu Wah Dan saya bilang dalam hati With or without you Dengan atau tanpa dirimu Aku akan tetap selesaikan skripsiku Karena skripsiku ini Aku hadiakan untuk mamaku Alhamdulillah Dengan izin Allah Skripsi saya 60 halaman Pakai bahasa Inggris Selesai dalam waktu 3 minggu Dan Alhamdulillah Habis itu Allah takdirkan saya Jadi konsultan Konsultan apa? Konsultan cinta Kenapa begitu? Teman-teman saya Banyak yang tak selesai skripsinya Gara-gara Perempuan Saya bilang kau bodoh Kalau tak selesaikan skripsimu Gara-gara perempuan Kau bukan laki-laki Gantimu kena Oh sampai jatuh budak nih Kok marah ya man? Enggak Aku enggak dendam Cuma masih ingat gitu ya Gimana Bang Bajar? Aku enggak marah Cuma Masih ingat aja Masih ingat Rupa kawan-kawan saya Kakak kelas saya Senior saya Ngapa skripsi enggak selesai Ustadz? Tulana nih Layaslu atasawad Enggak jadi nikah Eh saya bilang Dengan atau tanpa perempuan itu Kok tetap nikah? Kan dulu kan Ustadz-Ustadz kan lucu-lucu gak kan? Kirim sate Pono rogo Kementingan Makan nasi di rumah Kaida Basi dah Pura-pura ngantarkan latansa Ikut-ikut mikul Pabana Itu triknya terlalu Terlalu basic Kita agak ular dikit lah Jadi dia baru belajar jadi ular Kita udah ganti kulit bekali-kali Gitu kata orang Medan Dia baru belajar jadi ular Kita sudah Ganti kulit bekali-kali Itu mantan atau pahlawan Ustadz Masih diingat-ingat terus Ngasih tau anak muda Abang kau ini datu udah 39 tahun Jadi kalau masih 22 tahun 23 tahun Alah jalan kau masih panjang boy Jalan kau masih Panjang Perempuan untuk bertaburan Jangan lupa loh Banyak laki-laki Banyak perempuan daripada laki-laki Kok bisa pilih Wah kok mulai ramai ini Tau-tau ada yang curhat juga Sama ayaman Saya juga enggak dendam Tapi masih ingat Aku sudah tak marah Tapi masih teringat Patah tumbuh hilang berganti Belum patah sudah tumbuh Belum hilang ada Gantinya Saya pernah bilang Dengarkan baik-baik Ini dulu kuat waktu saya Bikin mustahil jomblo Catat-catat-catat rekam Ambe-ambe-ambe Bikin konten Yang belum nikah-belum nikah Jangan yang udah nikah ngerekam Bikin film ayaman Mentang-mentang lagi Ada bang Fajar Minta bikin film Ya ya nanti kita bikin film Batu belah Batu petangkop judulnya Jangan diingat-ingat ayaman Cukup sejarah Indonesia aja yang diingat Saya bilang saya enggak Enggak marah saya Ceritakan dalam kondisi Happy Allah tuh tahu yang terbaik Allah kasih saya istri yang Sekarang Sekarang Gitu loh Ayaman lagi ceramain siapa Entah Memang sakit Apa? Kalau orang yang kita cintai Mencintai orang lain Apa? Memang? Sakit Kalau orang yang kita cintai Mencintai orang Sakit Kayak dicubit gorila Tapi akan jauh lebih sakit Kalau orang yang kita cintai Tidak tahu Kalau kita mencintai dia Tolong Tolong oksigen Apa maksud saya? Move on lah Betulah Ya kan? The show must go on Dunia belum berakhir Boy Apakah ini hanya untuk urusan cinta? Tidak Waduh keluar istriku Aman bunda Ganti judul Ini gara-gara materi kayak gini Nanti yang di sebelahnya Kamu juga gitu ya Siapa mantan kamu? Begitu dia nanya Si suami Nanya mantan Ini istrinya bisa disebutkan Mantan aku tuh ini Ini Santai ya dia Begitu yang laki-laki Nyebut mantannya Pindah alam langsung Bip Ha 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 Sub indo by broth3rmax